Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Oye, kakak adalah yang terbaik. Cuyu berkata dengan bersemangat, lalu saudara-saudaranya memesan banyak barang, dan gadis-gadis lain juga memesan banyak barang. Kakak Bastian Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Daniel Bastian mengalihkan pandangannya, dan melihat sosok Feng Lin berjalan masuk. Kakak Feng, kebetulan sekali, kita bertemu lagi begitu cepat. Daniel Bastian memandang Feng Lin dan berkata sambil tersenyum. Ya, ini benar-benar kebetulan. Feng Lin sedikit tersenyum. Karena kita sudah ditakdirkan, mari kita minum bersama. Kata Daniel Bastian. Oke. Feng Lin mengangguk, lalu keduanya duduk, memesan beberapa pot anggur dan minum langsung. Ngomong-ngomong, kakak Feng, kenapa kamu tidak kembali dan datang ke sini lagi? Daniel Bastian memandang Feng Lin dengan rasa ingin tahu. Bagaimana denganmu? Feng Lin tersenyum. Kita akan ke kota suci, lewat sini, merasa lapar, ingin makan sesuatu, makanya kita datang ke sini. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Kota suci? Berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga. Feng Lin membuka mulutnya dan berkata. Tepat. Daniel Bastian mengangguk. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini karena saya mendapat kabar bahwa makam master tertinggi yang mengendalikan hukum angin lahir 50 mil jauhnya. Hanya saja ada batasan yang ditinggalkan oleh guru tertinggi di luar makam ini. Itu sangat kuat dan tidak mungkin bagi master biasa untuk memecahkannya, tetapi energi dari batasan ini terus berkurang. Menurut kesimpulan, pada saat ini besok, energi terlarang akan hilang sepenuhnya, dan kemudian Anda dapat memasuki makam master kuat yang memahami hukum angin. Feng Lin berkata dengan ringan. Itu sebabnya kamu datang ke sini, hanya untuk memasuki makam itu? Kata Daniel Bastian. Itu benar. Lagi pula, itu adalah makam yang ditinggalkan oleh seorang guru tertinggi, dan pihak lain adalah guru yang memahami hukum angin. Jadi pasti ada banyak dari mereka yang akan sangat berguna bagi mereka yang mengolahnya. Kekuatan angin, sayang. Saya kebetulan berpergian ke sini, dan ketika saya mendengar berita itu, saya tentu saja ingin ikut bersenang-senang. Saudara Bastian, apakah Anda ingin datang bersama? Feng Lin memandang Daniel Bastian dan berkata. Tentu saja, hal yang sangat bagus, bagaimana aku bisa melewatkannya? Daniel Bastian sedikit tersenyum. Yo, saudara, kamu di sini juga? Pada saat ini, suara seram tiba-tiba terdengar. Daniel Bastian dan Feng Lin menoleh, dan melihat pemuda lain di samping mereka, mengenakan gaun putih panjang, dengan seringai di sudut mulutnya senyum yang agak suram. Ada tatapan muram di matanya, dan di belakangnya juga ada seorang lelaki tua yang juga berada di alam hidup dan mati, tetapi hanya memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam hidup dan mati, dan orang ini terlihat agak mirip dengan Feng Lin, ini sebuah keluarga. Feng Xie, kenapa kamu di sini? Feng Lin menatap pria itu dan berkata dengan tenang. Kakak, jika kamu bisa datang ke sini, kenapa aku tidak bisa? Feng Xie berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, dan melirik Daniel Bastian dengan santai. Segera, matanya tertuju pada Liu Xuan R., Yeti Zian, dan Bei Ming Shuang yang sedang makan di samping, dan tatapan indah melintas di mata mereka. Hei, aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita cantik yang begitu cantik di sini. Kebetulan aku masih kekurangan beberapa pelayan pribadi. Ayo menjadi pelayanku bersama. Feng Xie memandang Liu Xuan R. dan gadis-gadis yang berbicara dengan sembrono, dengan sedikit. Mendominasi dan kuat, seolah-olah dia adalah kaisar, apa yang dia katakan tidak diragukan lagi. Apa katamu? Siapa yang akan menjadi pelayan pribadimu? Pada saat ini, Li Zitong segera bangun dan menatap Feng Xie dengan ketidaksenangan, sementara wanita lain sedikit mengernyit ke arah Feng Xie. Aku bilang biarkan kamu menjadi pelayan pribadiku. Kamu cukup cantik, dan kamu memenuhi syarat untuk menjadi pelayan pribadiku. Aku bisa memberitahumu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi pelayan pribadiku. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk disukai oleh Tuan Mudaku dalam sepuluh kehidupan. Feng Xie memandangi gadis-gadis ini dan berbicara dengan acuh-ta'acuh, dengan nada merendahkan dan perasaan superior. Seolah-olah membiarkan gadis-gadis itu melayani sebagai pelayan pribadinya adalah hadiah besar bagi mereka. Kamu, kamu mencari pertengkaran? Li Zitong memandang Feng Xie dan berteriak, lalu menyerangnya dengan telapak tangannya. Akibatnya, Feng Xie dengan ringan melambaikan tangannya, dan embusan angin kencang menyapu, mengguncangnya kembali dan lagi di tempat. Hati-hati! Yun Tian Xiao berteriak dengan cepat, berdiri dan mendukung Li Zitong yang mundur. Pada saat ini, Daniel Bastian mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Feng Xie, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Feng Lin menatap Feng Xie dan berteriak, kilasan kemarahan melintas di matanya. Kakak, aku tidak melakukan apa-apa, aku baru saja menemukan pelayan pribadi, ada apa? Apakah ada masalah? Feng Xie memandang Feng Lin dan tersenyum main-main. Gadis-gadis ini bersama temanku, jangan membuat masalah di sini, segera pergi. Feng Lin menunjuk Daniel Bastian dan berkata, Temanmu? Kakak, teman mana yang kamu buat, yang dari delapan klan kuno agung, kenapa aku belum pernah melihatnya? Feng Xie melirik Daniel Bastian dengan tatapan jijik di matanya dan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, segera pergi. Teriak Feng Lin secara langsung. Mengapa? Feng Lin, izinkan saya memberitahu Anda, ini di luar, bukan di dalam keluarga. Saya menghormati Anda dan memanggil Anda kakak. Jika Anda tidak menghormati, Anda bukan apa-apa. Jangan berpikir bahwa kamu adalah pewaris patriark masa depan keluarga Feng dan semua orang akan mendengarkanmu. Tidak pasti apakah kamu bisa menjadi patriark. Aku akan memutuskan wanita-wanita ini hari ini. Siapa yang aku Feng Xie inginkan untuk menjadi pelayan pribadiku, bahkan jika dia adalah putri dari master sekte super di dunia kuno, dia harus dengan patuh menjadi pelayanku. Pembantu Dengan wajah arogan, Feng Xie berteriak menantang. Boom! Pada saat ini, energi menakutkan menyapu ke arah Feng Xie. Angin kencang menerpa, dan pipi Feng Xie yang berhembus terasa sakit, dan matanya menyipit. Melihat Daniel Bastian, yang diam selama ini, meninjunya dengan pukulan, ada kekuatan yang menakutkan dalam pukulan ini. Tiba-tiba, lelaki tua di belakang Feng Xie hendak bergerak, tetapi pada saat ini. Kekuatan tak terlihat menindasnya, menyebabkan kulitnya berubah, tubuhnya tidak bisa bergerak untuk sesaat, pupil matanya menyusut, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Boom! Melihat lelaki tua yang melindunginya tidak bergerak, Feng Xie tidak punya pilihan selain bergerak sendiri, dan buru-buru memblokir pukulan Daniel Bastian dengan pukulannya. Sebelum kekuatannya dikerahkan sepenuhnya, dia tidak bisa menahan pukulan Daniel Bastian sama sekali, dan seluruh tubuhnya terhempas. Suara teredam keluar, dan angin jahat menghancurkan beberapa meja menjadi berkeping-keping. Makan malam di toko melarikan diri dalam sekejap, dan mereka yang tidak melarikan diri bersembunyi di kejauhan dan menonton. Ehem! Pada saat ini Feng Xie berdiri dari tanah, terbatuk beberapa kali, wajahnya sedikit pucat. Guru, waspadalah terhadap yang kuat. Orang tua yang berada di tingkat kelima hidup dan mati dan melindungi Feng Xie berkata dengan cepat. Tapi saat ini, Feng Xie sama sekali tidak mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dan menatap Daniel Bastian dengan tegas, dengan niat membunuh yang dingin dan menakutkan di matanya. Kamu adalah orang pertama yang berani melawanku, dan kamu juga yang berani menyakitiku. Aku berjanji, aku akan membuat kematianmu sangat buruk. Feng Xie menatap Daniel Bastian lekat-lekat, dan berteriak dengan dingin. Aura menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya, kekuatannya telah mencapai tingkat ke sembilan alam jiwa, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Feng Xie, hentikan, apa yang akan kamu lakukan? Feng Lin memandang Feng Xie dan berteriak dengan cepat. Feng Lin, apakah kamu masih tahu identitasmu? Kamu berasal dari kelan angin dan aku adalah sepupumu. Sekarang setelah aku dipukuli, kamu tidak hanya tidak membelaku, tetapi juga datang untuk menghentikanku melakukannya. Apa yang kau lakukan, maksudnya? Feng Xie memandang Feng Lin dan berteriak. Aku, Kakak Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena dia ingin aku mati, aku harus membiarkan dia mengenali kenyataan, biarkan dia tahu konsekuensi dari menjadi sombong dan sombong, dan berani membiarkan wanitaku memberinya sebagai pelayan pribadi, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak mata yang Yeti Wang Ye buka. Danil Bastian menatap Feng Lin dan berkata, matanya yang terakhir berkedip, dia melirik Danil Bastian dan harus minggir. Pergilah ke neraka. Feng Xie berteriak keras, melambaikan tangannya, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, dan langsung meledak ke arah Danil Bastian. Bastian, bilah angin membentuk jaring yang menakutkan di udara, menutupi Danil Bastian sepenuhnya. Masing-masing bilah angin ini memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa tingkat ke-6 dan ke-7 dari alam jiwa, dan sekarang puluhan ribu bilah angin telah meletus. Bahkan seorang master di tingkat ke-8 alam jiwa ilahi tidak dapat menolaknya sama sekali jika mereka tidak memiliki senjata dan seni bela diri yang kuat. Jelas, Feng Xie ini ingin memberi pelajaran keras pada Danil Bastian ketika dia bergerak, dia ingin memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, kematian seperti ini benar-benar jelek. Melihat pukulan Feng Xie, mata Feng Lin bersinar terang, dan matanya mengarah ke Danil Bastian, yang ekspresinya sangat tenang, tanpa perubahan apapun. Dan gadis-gadis itu juga tidak khawatir. Mereka semua percaya pada kegigihan Danil Bastian, di antara generasi muda, mereka belum pernah melihat siapapun yang bisa menyakiti Danil Bastian. Rusak Danil Bastian muntah pelan, matanya menyipit, kekuatan angin yang kuat meletus dari tubuhnya, dikombinasikan dengan kekuatan Danil Bastian sendiri. Tapi, itu langsung berubah menjadi badai tornado yang sangat tebal. Badai tornado menyapu dan bertabrakan dengan bilah angin, bilah angin itu langsung hancur, menunjukkan kekuatan badai. Namun, ketika badai bertabrakan dengan bilah angin terakhir yang meletus oleh Feng Xie, bilah angin tidak hanya hancur, tetapi badai itu menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa, apa. Feng Xie menatap Danil Bastian dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata dengan dingin. Aku tidak menyadari bahwa kamu juga seorang pejuang yang telah menguasai kekuatan angin. Kamu dapat mengontrol dan menggunakannya dengan baik, tetapi alammu terlalu buruk. Tinju ekstrim angin Feng Xie berteriak dingin, dan meninju Danil Bastian lagi. Dengan pukulan ini, kekuatan angin yang kuat yang terkandung dalam kekuatan spiritual yang menakutkan meledak. Itu berubah menjadi tinju Cian Besar dan meledak ke arah Danil Bastian, dimanapun tinju itu lewat, semua aliran udara musnah. Kekuatan pukulan ini benar-benar sebanding dengan pukulan dari ahli alam jiwa ilahi tingkat 9, dan seorang ahli yang belum mencapai alam jiwa ilahi tingkat 9 tidak dapat menahan pukulan ini sama sekali. Jari Lingsu Hancurkan gunung dan sungai dengan satu jari Danil Bastian tampak acuh tak acuh. Langsung menunjuk dan mengangguk, dan bertabrakan dengan pukulan besar lawan. Kekuatan Lingsu Cian Xi meledak, dan tinjunya hancur di tempat, dan setelah tinjunya patah, satu jari lagi ditembakkan ke arah Feng Xie. Wajah Feng Xie sedikit berubah, tubuhnya bergoyang, kekuatan jari ini menembus dinding seberang, dan dinding itu runtuh dan hancur. Kamu sangat kuat. Feng Xie memandangi tangan Danil Bastian, matanya terpaku, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Bukannya aku kuat, tapi kamu terlalu lemah. Danil Bastian berkata dengan acuh tak acuh, tatapan jijik muncul di matanya. Kamu Baiklah, hentikan Feng Xie, jangan membuat masalah lagi, atau aku akan bersikap tidak sopan. Feng Lin memandang Feng Xie dan berteriak dengan suara rendah. HMPH, biarkan aku melepaskanmu hari ini demi kakakku. Feng Xie mengatakan sesuatu dengan ekspresi muram. Berbalik dan berjalan keluar, sementara lelaki tua di sampingnya melirik Danil Bastian dan yang lainnya dengan rasa takut yang masih ada, lalu pergi dengan cepat. Kakak Bastian, maafkan aku, sepupuku dimanjakan oleh paman keduaku, jadi dia memiliki sedikit kesombongan dan kesombongan, dan tidak memiliki mata. Feng Lin memandang Danil Bastian dan meminta maaf. Tidak apa-apa, jadi ini sepupuku. Aku baru saja berkata, bagaimana bisa seorang ayah melahirkan dua saudara laki-laki yang sangat berbeda. Danil Bastian tersenyum ringan. Pada saat ini, Feng Xie yang keluar dari toko berdiri di sana, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya, dengan cahaya dingin yang mengerikan di matanya, lelaki tua itu mengikuti di belakangnya dan membungkuk. Tuhan, maafkan saya, tetapi budak tua itu tidak kompeten dan gagal melindungi Anda. Apa yang terjadi barusan? Kata Danil Bastian. Di antara pihak lain adalah orang kuat, yang kekuatannya setidaknya 8 atau 9 tingkat hidup dan mati. Pada saat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya melepaskan napas penindasan. Orang tua itu berbicara, pria kuat di tingkat 8 atau 9 hidup dan mati? Apa identitas anak itu? Bagaimana mungkin ada pria sekuat itu di sisinya? Mungkinkah pria tua di sebelah Feng Lin? Feng Xie berkata, Tidak, saya sangat akrab dengan auranya, dan dia hanya berada di tingkat ke-7 hidup dan mati. Sulit bagi saya untuk menindasnya tanpa bisa bertindak. Pria tua itu berkata dengan ringan. HMPH, apapun statusnya, dia harus mati, tidak mati saja tidak cukup untuk menenangkan amarah di hatiku. Mata Feng Xie bersinar dingin, dan dia melepaskan niat membunuh yang ganas dari seluruh tubuhnya. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, Daniel Bastian dan kelompoknya mengikuti Feng Lin ke gua pembangkit kekuatan tertinggi yang menguasai hukum angin. Ketika dia datang ke tempat ini, Daniel Bastian melirik melalui matanya, dan segera menemukan sebuah gua, tetapi ada batasan yang kuat di luar gua. Namun, energi terlarang memudar dengan cepat. Jelas, tempat ini adalah gua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menguasai hukum angin. Menyusul kedatangan Daniel Bastian, Feng Lin dan lainnya, tak lama kemudian Feng Xie juga muncul di sini. Mengapa dia ada di sini? Melihat Daniel Bastian, mata Feng Xie membeku, dan cahaya dingin melintas di matanya. Saudara Bastian ingin memasuki gua ini bersama kita, kata Feng Lin. Hanya karena dia memiliki kualifikasi ini, kata Feng Xie dengan jejik. Aku tidak memenuhi syarat, kamu. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Daniel Bastian menatap Feng Xie dengan penuh semangat. Bab 2048 ingin bertarung lagi? Anda. Baiklah, Feng Xie, tenanglah. Saat Feng Xie hendap berbicara, Feng Lin menghentikannya. Suara mendesing. Pada saat ini, terdengar suara menusuk di udara, dan kemudian sekelompok orang lain datang ke sini, dan mereka yang datang adalah kenalan lagi, mereka adalah orang-orang dari istana Feng Lei. pemimpinnya adalah putra angin di istana angin dan guntur. Jelas, pihak lain juga tahu bahwa ada gua untuk orang kuat yang menguasai hukum angin. dan sebagai putra angin, dia secara alami ingin masuk. Dia. Nah, ini kamu lagi. Begitu putra angin datang ke sini, dia melihat Daniel Bastian dengan matanya, pupilnya menyusut, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Daniel Bastian melambaikan tangannya ke putra angin dengan senyum lucu di wajahnya. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia. Aku masih memikirkan di mana menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan muncul sendiri. Hari ini aku akan membuatmu mati jelek. Putra angin menatap Daniel Bastian, lalu menatap seorang lelaki tua di sampingnya dan berkata, Tetua kelima, turunkan anak itu untukku. Orang tua yang berdiri di sebelah putra angin adalah tetua kelima istana angin dan guntur. Tuan muda, batasan gua ini akan segera hilang. Penting untuk memasuki gua ini untuk meningkatkan kekuatanmu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Lima tetua Fenglei Hall meludah dengan suara yang dalam. Pada saat ini, sosok lain terbang dari atas kehampaan di kejauhan dan mendarat di sini. Orang-orang dari Aliansi Kultivasi Longgar Penatua kelima istana Fenglei menatap sekelompok orang, dan berkata dengan suara serius. Kelompok orang ini adalah anggota Aliansi Kultivasi Longgar, pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia 20-an, dengan wajah dingin dan mata dingin. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua berambut abu-abu dengan jubah panjang, pria super kuat di alam kehidupan dan kematian. Hei, ini bukan tetua kelima dari Istana Fenglei. Aku beruntung bertemu denganmu, dan aku tetua keempat dari keluarga utara dari Aliansi Kultivasi Lepas. Pada saat ini, lelaki tua di alam hidup dan mati di Aliansi Kultivasi Longgar melihat ketetua kelima dari Aula Fenglei, lalu berbicara. Dari keluarga Bei? Ini seharusnya Bei Pengyu, putra kebanggaan keluarga Bei yang menempati peringkat 20 besar dalam daftar Dong Sohukian Long. Penatua kelima dari Istana Fenglei melirik pemuda yang kejam ini dan sekilas melihat identitas pihak lain. Tiba-tiba, putra angin, Daniel Bastian, Feng Xie, dan Fenglin menatap pemuda kejam ini. Itu benar, ini memang Bei Pengyu, tuan muda dari keluarga Bei saya. Dia berlatih kungfu tipe angin. Dia mendengar bahwa seorang guru tertinggi yang menguasai hukum angin muncul di gua ini, jadi dia sengaja lewat. Ayo dan lihat! Tetua keempat dari keluarga Bei berkata sambil tersenyum dan melirik Fenglin, Daniel Bastian, dan yang lainnya. Yang dari keluarga Bei berada di tingkat kedelapan alam jiwa dan kekuatan mereka cukup kuat. Daniel Bastian melirik Bei Pengyu ini dan sekilas melihat kekuatannya. Dia telah mencapai tingkat kedelapan alam jiwa yang lebih kuat dari nan hancen dari keluarga nan. Boom-boom-boom! Pada saat ini, satu demi satu meraung, pembatasan gua pembangkit tenaga listrik tertinggi akhirnya benar, benar dicabut, dan gua itu terbuka penuh. Kamu tunggu di sini. Bei Pengyu itu mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya dan langsung berjalan ke dalam gua. Kalian tunggu di sini juga? Putra angin juga mengatakan sesuatu, tatapan suram melintas di matanya, dia melirik Daniel Bastian dan memasuki gua. Huh! Angin! Xie memandang Daniel Bastian dan mendengus dingin, dan bergegas masuk. Kakak Bastian, ayo masuk juga! Feng Lin memandang Daniel Bastian dan mengatakan sesuatu. Aku akan masuk bersamamu! Saat ini Feng Yuyo tiba-tiba berkata. Daniel Bastian memandang Feng Yuyo dan mengangguk, dia tahu bahwa Feng Yuyo juga telah memahami hukum angin, dan jika dia masuk ke sini, mungkin ada peluang kekuatannya untuk menerobos. Dan Feng Lin itu hanya melirik Feng Yuyo, tanpa berkata apa-apa, lalu mereka bertiga masuk, sementara yang lain menunggu di luar. Berjalan ke gua ini, Daniel Bastian hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian dia menemukan dirinya terjebak dalam formasi besar. Dalam formasi besar ini, hembusan angin melonjak, badai yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh dunia, angin kencang menyapu ke segala arah, dan bilah angin merobek kehampaan. Formasi ini telah mencapai level 7, yang cukup untuk membunuh master manapun di Nirvana. Namun, ini bukanlah tugas yang sulit bagi Daniel Bastian, dia langsung mengaktifkan teknik rahasia untuk menghancurkan formasi, dan dalam waktu setengah jam, dia secara paksa menghancurkan formasi tersebut. Formasi itu rusak, Daniel Bastian melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia tampaknya berada di lembah tertutup, dan di tengah lembah berdiri sebuah monumen batu yang menjulang setinggi beberapa meter. Saat ini, Feng Yoyo sedang berdiri di depan prasasti, dan ketika dia melihat Daniel Bastian muncul, dia berkata dengan lembut, Kecepatanmu cukup cepat? Apakah ini gua penguasa tertinggi? Ada tatapan ingin tahu di mata Daniel Bastian. Itu benar, lihat prasasti ini. Feng Yoyo menunjuk ke prasasti dan berkata, ada deretan karakter besar yang terukir di loh batu ini. Jalan angin-langit dan bumi berubah menjadi angin, membunuh langit? Daniel Bastian melihat deretan karakter besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Feng Lin, Feng Xie, Feng Xi, dan Bei Pengyu semuanya muncul di sini. Jelas mereka semua memecahkan formasi besar, meskipun formasi besar itu kuat, bukan tidak mungkin mereka berempat bisa memecahkannya. Apakah ini gua orang kuat itu? Putra angin melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, lalu berbalik ke prasasti. Dengung-dengung. Pada saat ini, cahaya biru mulai menyinari tablet batu yang tinggi, dan hembusan angin melonjak, dan nafas energi khusus dilepaskan dari tablet batu. Itu adalah nafas hukum angin. Prasasti ini mengandung kekuatan angin dan hukum angin. Feng Lin melihat prasasti itu dan berkata dengan tiba-tiba, dan segera orang-orang lainnya menatap prasasti itu. Jalan angin-langit dan bumi berubah menjadi angin, membunuh langit. Ini harus menjadi prasasti yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi untuk dipahami oleh generasi mendatang, dan itu mengumpulkan pemahaman seumur hidupnya tentang jalan angin. Itu penuh dengan kekuatan hukum angin, jika jiwa kita memasukinya untuk memahaminya, kita pasti akan mendapat banyak. Feng Lin berkata dengan lembut. Dalam hal ini, jangan buang waktu, duduk dan mengerti. Kata Daniel Bastian langsung. Nak, apakah kamu memenuhi syarat untuk duduk dan memahami? Saat ini, Putra Angin menatap Daniel Bastian dengan tegas, dan berkata dengan dingin. Apa? Ingin bertarung lagi? Daniel Bastian melirik Putra Angin dengan santai. Aku tidak melakukan tindakan resmi kemarin. Karena kamu mengirim kematianmu sendiri untuk datang ke sini hari ini, aku akan menjadikan tempat ini tempat pemakamanmu. Bab 2049 Pahami Kekuatan Angin Putra Angin memusatkan pandangannya pada Daniel Bastian, aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan kekuatannya di tingkat kedelapan alam jiwa meledak. Dia milikku. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Feng Xie menatap Daniel Bastian dengan sinar dingin di matanya, dengan niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya, jelas dia ingin menyerang Daniel Bastian juga. Feng Xie, kamu. Mata Feng Lin membeku, memperhatikan Feng Xie. Feng Lin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, ini adalah keluhanku padanya, sebaiknya kamu tidak terlibat. Feng Xie memandang Feng Lin dan berteriak. Kakak Feng, jangan khawatir tentang masalah ini, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Daniel Bastian memandang Feng Lin dan berkata dengan lembut, yang terakhir melirik Daniel Bastian, tidak berkata apa-apa, dan menyingkir. Pada saat ini, Feng Yuyo menatap Daniel Bastian, yang menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak bermaksud membiarkan Feng Yuyo mengambil tindakan, jika tidak maka akan membosankan. Apa maksudmu? Apa dia yang ingin kubunuh? Putra angin menyapu ke arah Feng Xie dengan ekspresi muram. Apa? Ini hanya tingkat kedelapan dari alam jiwa, apakah kamu punya pendapat? Feng Xie menatap putra angin dengan jijik, dan aura mengerikan dari kondisi jiwa tingkat sembilan keluar dari tubuhnya. Segera, wajah putra angin berubah sedikit, matanya berkedit, dan dia berhenti. Berbicara, Saya juga diam-diam terkejut di hati saya, saya tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih kuat darinya di generasi yang lebih muda. Dia berpikir bahwa kekuatannya dianggap yang teratas di antara generasi muda di dunia kuno, tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa ada orang di balik gunung, dan ada langit di balik langit. Kupikir kalian berdua harus pergi bersama, kalau tidak aku tidak tertarik bergerak. Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap putra angin dan Feng Xie dengan ekspresi lucu di wajahnya. Nah, kamu adalah eksistensi paling sombong yang pernah aku lihat. Feng Xie menatap Daniel Bastian dengan cahaya jahat di matanya, dengan aura mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya, dan melambai dengan satu tangan. Di atas kehampaan, angin kencang yang menakutkan muncul, yang langsung berubah menjadi cetakan tangan King Tian, dan menekannya ke arah Daniel Bastian. Jejak tangan ini ditekan, dan kehampaan bergemuruh, dan aliran udara di kehampaan hancur dan meledak. Kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah. Feng Lin, putra angin, dan Bei Peng Yu semua memandang Daniel Bastian. Hanya satu tamparan, kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Teriak Daniel Bastian dengan jijik, memutar jari-jarinya dengan satu tangan, dan menembus udara dengan satu jari, dan jari ilahi Ling Su langsung memusnahkan cetakan telapak tangan yang mengerikan ini. Melihat pemandangan ini, Feng Xie sedikit menyipitkan matanya, dan menatap Daniel Bastian dengan kilatan keterkejutan di matanya. Nak, sepertinya kekuatanmu lumayan, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Feng Xie menatap Daniel Bastian dengan dingin, langsung bergegas, dan meluncurkan serangkaian serangan kekerasan ke arah Daniel Bastian dengan kedua tangan. Bang-bang-bang! Menghadapi serangan kuat Feng Xie, Daniel Bastian tidak mundur, dan membuka semua daya tembaknya, dan semua kekuatan bintang di delapan titik akupuntur meledak. Bintang-bintang di tubuhnya bersinar lebih cemerlang, melepaskan serangkaian energi bintang yang menakutkan, yang dikombinasikan dengan kekuatan fisik Daniel Bastian. Semuanya meletus. Dia bahkan meminjam kekuatan avatar ini, kekuatan ini menyatu bersama, sehingga meskipun Daniel Bastian hanya berada di tingkat ke-9 dari Hollow Void Realm, ketika dia benar-benar bertarung, kekuatan tempurnya tidak lebih buruk dari Feng Xie. Kedua belah pihak meluncurkan serangkaian serangan mengamuk di lembah misterius ini, putra angin menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi. Coraknya juga sedikit berubah, dan ekspresinya terlihat sedikit jelek. Bum-bum-bum! Setelah serangkaian suara gemuruh, energi mengerikan itu meledak, dan baik Daniel Bastian maupun Feng Xie itu mundur bolak-balik. Tanah di depan mereka benar-benar runtuh, dan retakan muncul di sekelilingnya, membuatnya berantakan. Jika kamu tidak ingin memahami prasasti itu, pergilah keluar dan lawanlah. Jangan buang waktumu di sini. Pada saat ini, Bei Peng Yu, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ya, jangan lupa untuk apa kita datang ke sini. Lebih baik pahami prasasti ini dulu, dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Feng Lin juga berkata dengan tergesa-gesa. Lepaskan kamu kali ini. Feng Xie menatap Daniel Bastian dengan acuh tak acuh, dan tidak melanjutkan pertarungan, tetapi Daniel Bastian tersenyum ringan, masih terlihat tenang dan tenang. Kemudian Daniel Bastian, Feng Yoyo dan empat orang lainnya duduk bersila di depan loh batu yang berisi hukum angin dan kekuatan angin. Pahami kekuatan angin dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Untuk menghindari pemaparan avatar, Daniel Bastian tidak melepaskan avatar untuk memahaminya sendirian kali ini. Sebaliknya, dia langsung memahami kekuatan angin sendiri. Bagaimanapun, tubuh utama dan avatar adalah satu, dan pemahaman Daniel Bastian juga mewakili pemahaman avatar. Kekuatan jiwa Daniel Bastian memasuki prasasti, dan dia langsung merasa bahwa dia telah datang ke ruang misterius. Di ruang ini, tidak ada apa-apa selain angin. Angin sepoi-sepoi, angin kencang, badai, tornado, badai, semua jenis angin, angin ini membentuk dunia angin. Bila angin tak berujung, angin topan, angin kencang, dan angin kencang memenuhi seluruh ruang, dan nafas kehancuran meresap, membuat orang ngeri. Jiwa Daniel Bastian tenggelam dalam angin ini, merasakan perubahan angin ini, dan mulai memahami perubahan kekuatan angin. Pada saat ini, prasasti itu bersinar dengan cahaya, dan aura suci dan luas meresap dari prasasti itu, dan sekarang Daniel Bastian dan yang lainnya benar-benar tenggelam dalam prasasti itu, diam-diam merasakannya. Feng Yuyo menggunakan kekuatan hukum angin di loh batu ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum angin. Di luar gua, semua orang menunggu dengan cemas, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu. Selama lima hari ini, aura Feng Lin, Feng Xie, Feng Xi, dan Bei Pengyu terus meningkat, dan kekuatan angin yang terkandung dalam tubuh mereka terus meningkat. Boom! Kekuatan putra angin secara langsung berdampak dari tingkat kedelapan alam jiwa ilahi ke tingkat kesembilan alam jiwa ilahi, memancarkan aura yang sangat kuat dari seluruh tubuhnya. Orang lain, Bei Pengyu, seorang jenius dari keluarga Bei, juga menerobos dari tingkat kedelapan alam jiwa ke tingkat kesembilan alam jiwa dengan bantuan prasasti yang berisi hukum angin yang menakutkan dan kekuatan angin. Angin dalam waktu lima hari. Dimungkinkan untuk membiarkan kekuatan mereka berdua melangkah dari tingkat kedelapan alam jiwa ilahi ke tingkat kesembilan alam jiwa ilahi dalam waktu lima hari. Terlihat bahwa kekuatan prasasti ini juga membuktikan pemahaman dan penguasaan kekuatan angin yang kuat dari kedua orang tersebut. Adapun Fenglin dan Fengxie, meskipun tak satupun dari mereka memiliki terobosan dalam kekuatan, mereka juga telah meningkat pesat, terutama Fengxie, yang tampaknya selangkah lagi dari keadaan nirvana, dan dapat menerobos kapan saja. Adapun Daniel Bastian, pemahamannya tentang kekuatan angin telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dia melepaskan kekuatan angin yang mengerikan dari seluruh tubuhnya, menyebabkan kehampaan di sekitarnya sedikit terdistorsi. Setelah itu, Daniel Bastian memanggil klon itu, dan pada saat ini, aura menakutkan keluar dari klon beracun itu. Kekuatan angin yang dipahami dalam lima hari semuanya telah diubah menjadi kekuatan klon untuk menerobos saat ini, dan aura tak berujung serta energi angin di lembah ini semuanya dikumpulkan ke arah klon. Pusaran yang mengerikan terbentuk di atas kepalanya, dan kemudian energi besar dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh klon ini. Pada saat yang sama, batu roh angin di tubuhnya meledak, berubah menjadi energi tak berujung yang memenuhi seluruh tubuh Daniel Bastian, menyebabkan kekuatannya meroket. Tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi Tingkat kedelapan dari alam jiwa Tingkat kesembilan dari alam jiwa ilahi Di bawah pengaruh energi ini, kekuatan avatar Daniel Bastian menerobos tiga alam sekaligus. Dia melonjak dari tingkat keenam alam jiwa ilahi ke tingkat kesembilan alam jiwa ilahi, dan bahkan mencapai puncak tingkat kesembilan alam jiwa ilahi, hanya berjarak satu langkah dari alam nirvana. Daniel Bastian membuat terobosan besar hanya dalam lima hari, yang menunjukkan bahwa kekuatan angin yang terkandung dalam tablet batu ini membantu Daniel Bastian. Tentu saja, itu juga mendapat manfaat dari batu roh angin di tubuhnya, tanpanya, Daniel Bastian tidak mungkin memahami kekuatan angin dengan begitu cepat. Tanpa kekuatan yang diubah oleh batu roh angin yang hancur, akan lebih mustahil baginya untuk menembus ke tingkat setinggi itu. Memasuki gua ini kali ini memberi Daniel Bastian panen besar, avatar berhasil menembus ke tingkat kesembilan alam jiwa, yang merupakan kabar baik bagi Daniel Bastian. Ini berarti bahwa Daniel Bastian dapat dengan mudah mengalahkan master di tingkat kesembilan alam jiwa ilahi hanya dengan mengandalkan kekuatan avatar, dan ini tidak termasuk kekuatannya sendiri. Sekarang Daniel Bastian dianggap sebagai raja absolut di alam jiwa, dan dia tidak takut pada penguasa alam jiwa manapun. Setelah terobosan kekuatan klon ini, Daniel Bastian membawanya kembali ke tubuhnya lagi. Empat orang lainnya masih tenggelam dalam prasasti, dan tidak terkejut dengan terobosan klon tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui keberadaan klon tersebut. Adapun Feng Yuyo samar-samar memancarkan aura yang sangat istimewa, melalui hukum angin yang ditinggalkan oleh guru tertinggi di tablet batu ini. Pemahamannya tentang hukum angin telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan menjadi lebih kuat. Selangkah lebih dekat ke tingkat dominasi ke-6, tampaknya tidak lama lagi ia akan melangkah ke jajaran penguasa tertinggi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, jiwa Daniel Bastian melayang di ruang yang penuh dengan segala jenis angin ini, melihat semua angin kehidupan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba meledak di benak Daniel Bastian. Jalan angin dunia berubah menjadi angin, dan langit mati. Apa yang dikatakan suara ini persis seperti yang terukir di tablet batu, dan kemudian Daniel Bastian melihat sesosok tubuh berdiri di depan matanya. Mengenakan jubah, ada semacam kesombongan dan sikap yang berdiri dengan bangga di langit dan mengguncang dunia. Sekilas, itu membuat orang ketakutan, dan ada dorongan yang tak bisa dijelaskan untuk menyerah di hati mereka. Jalan angin antara langit dan bumi, angin ada di mana-mana, hati mengendalikan dunia, dan angin di dunia dikendalikan. Sosok ini berbisik pelan, setiap kata dan kalimat yang masuk ke telinga Daniel Bastian memberinya perasaan khusus. Begitu suara sosok itu jatuh, semua kekuatan angin di dunia berkumpul menuju sosok ini. Hembusan angin tak berujung membentuk pusaran besar yang mengelilingi sosok ini. Angin ekstrim pencekik luar angkasa. Sosok itu berteriak keras, dan segera melambaikan tangannya, gerakan menakutkan diluncurkan, mengelilingi. Pada saat ini, angin kencang di sekitarnya secara langsung membentuk kekuatan pencekikan yang mengerikan. Angin puyuh yang tak berujung meledak, dan ruang di sekitarnya langsung dihancurkan oleh kekuatan angin yang mencekik yang mengerikan ini. Hembusan angin yang sudah kuat meledak dengan kekuatan yang menakutkan di bawah kendali sosok ini. Pada saat ini, kekuatan angin di seluruh ruang berubah menjadi kekuatan mencekik, menghancurkan segalanya. Dengan satu gerakan, bahkan yang kuat di alam dominan dapat dibunuh bahkan tanpa sisa sampah, kekuatan yang menakutkan mengejutkan Daniel Bastian, tetapi itu tidak berakhir di sana. Angin ekstrim, kematian langit dan bumi. Sosok ini berteriak lagi, dan melambaikan tangannya lagi, kekuatan untuk menghancurkan dunia tersapu, jiwa Daniel Bastian bergetar di bawah paksaan yang menakutkan. Seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan angin yang tak ada habisnya, dan pada saat ini, ia meletus dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Semua yang ada di seluruh dunia langsung terbunuh, dan seluruh dunia tampaknya dihancurkan oleh gerakannya yang hancur. Hanya pada saat inilah Daniel Bastian benar-benar menyadari kekuatan tenaga angin, seperti yang diharapkan, segala jenis kekuatan yang diberikan secara ekstrim dapat meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Angin ekstrim Pada saat ini, sosok itu berbicara lagi, seolah-olah ada gerakan lain dalam gerakan ini, tetapi pada saat ini Daniel Bastian tidak mendengar dengan jelas apa gerakan terakhir lawannya. Ruang ini runtuh dan langsung dihancurkan, dan jiwanya langsung kembali ke tubuhnya. Di lembah ini, tubuh Daniel Bastian sedikit bergetar, dan ada aura khusus yang melekat di sekelilingnya. Tablet batu di depannya berdengung dan memancarkan cahaya, tiba-tiba tablet batu itu roboh dan berubah menjadi abu. Segera, Feng Xie, Feng Lin, Feng Zizi dan Bei Pengyu semua bangun, mata mereka terbuka, dan melihat tablet batu itu runtuh, ada kilatan keterkejutan di mata mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Desir Pada saat ini, putra angin melirik Daniel Bastian yang ada di samping, melihat matanya masih tertutup dan tidak bangun, matanya langsung membeku. Desir Niat membunuh yang dingin meresap dari tubuh putra angin, dan tubuhnya meledak ke arah Daniel Bastian. Telapak tangan berubah menjadi pisau tajam dan meledak ke arah Daniel Bastian, jelas ingin mengambil kesempatan untuk membasmi Daniel Bastian. Siau Melihat ini, ekspresi Feng Lin berubah, dan dia berhenti berbicara saat dia berbicara. Boom! Saya melihat bahwa ketika pedang putra angin berjarak kurang dari satu inci dari kepala Daniel Bastian, aura mengerikan keluar dari tubuh Daniel Bastian. Kekuatan angin yang dahsyat melepaskan kekuatan pencekikan yang kuat dan menyapu, mengguncang putra angin kembali ke tempat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Desir Daniel Bastian membuka matanya, cahaya tajam melintas dari matanya, dan matanya bersinar terang, seolah-olah dua bilah angin yang menakutkan keluar dari matanya. Ranah Daniel Bastian sendiri belum membaik, tetapi ada aura khusus yang menembus tubuhnya, yang membuat mata Feng Shie dan Bei Pengyu sedikit menyipit. Feng Lin menatap Daniel Bastian dengan penuh minat, pada saat ini, Feng Yuyo juga membuka matanya, dia tidak melepaskan aura apapun dari tubuhnya, tetapi kekuatannya lebih kuat. Mau membunuhku? Daniel Bastian menatap putra angin dengan ekspresi lucu di wajahnya. Itu benar, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini, dan kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Terima kasih telah menonton!